Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV Oke guys, dalam video kali ini saya akan memperkenalkan konten baru ya jadi saya akan mengecek pasar mobil bekas ya, di 2020 ini saya ingin menjelajah ya, showroom-showroom di Surabaya harga-harga mobil bekas yang ada di showroom kota Surabaya. Oke, dealer showroom ya, showroom pertama yang saya kunjungi adalah di Baratajaya yaitu Grace Mobil ya, itu nomor teleponnya juga ada disininya. Oke, apa saja unit-unit yang ditawarkan disini simak terus video ini sampai akhir Oke guys, unit pertama adalah unit Aila iya warna merah ya Aila 2016 ini platnya plat W seperti ini, juga ada fog lamp 2016 ini yang tipe X kalau nggak salah Yap, seperti ini ya untuk tampilan eksteriornya warna merah untuk harganya ini ada harganya 94 juta jadi harganya 94 juta rupiah bisa nego guys untuk harganya sewaktu-waktu bisa berubah ya jadi tanpa ada pemberitahuan sekarang kita coba cek kondisinya yuk mulai dari mesin Yap, seperti ini bersih ya Oke, ini yang tipe X sudah ada peredam tapi belum dicat memang sudah ada garnish garnish krum kemudian ke samping untuk bannya dia masih tebal ya nah ini ya masih tebal seperti ini kembangnya juga masih tebal oke kemudian untuk bodi samping masih sudah mulus ya ini jadi sudah di salon untuk interior sudah bersih tentunya interior untuk door trim kemudian ini dashboardnya seperti ini ya untuk yang 2016 belum ada head unit memang ya seperti ini masih single pin biasa airbag juga belum ada electric mirror tapi sudah ya ini dia electric mirror beserta indikator alarm bawaan dari pabriknya ini yang manual ini manual 5 percepatan ya untuk kondisi interiornya bersih ya bahkan plafonnya pun juga bersih seperti ini nah kemudian kita cek ke belakang yuk bagian interior bagian belakang bentar kita cek exterior dulu untuk yang belakang dia sudah ada spoiler diamond stop lamp sudah ada wiper juga ini yang tipe X ya tipe X dan dilengkapi dengan sensor parkir sekarang kita coba cek bagasi khas dari daya hachu ada separator kargo net ban serep ada di bawah ini full size ya jadi full size bukan kaleng interior warna hitam iya seperti ini guys untuk bagian belakang seperti ini ya gelap guys sudah ada headrest hatrest tapi cuman dua beda bersih sih ini bahan fabric ya untuk jognya oke seperti itu harganya ini 94 juta rupiah bisa nih go sekarang kita ke mobil selanjutnya oke untuk mobil berikutnya adalah honda brio ya 2016 warna putih platnya plat L sudah ada fog lamp untuk headlampnya memang masih halogen belum ada proyektor ya kemudian untuk kondisi fisik seperti ini ada beberapa bariat halus sudah ditandai kita cek mesinnya yuk kita coba buka mesinnya sebentar oke ini 2016 ya untuk harganya ini 122 juta rupiah dan ini bukan LSDGC ya brio yang ini ini harganya 122 juta bisa nego untuk uang mesinnya seperti ini bersih ya sudah di salon sudah dibersihkan kap mesin belum ada berendam memang tapi belum dicat ya kayaknya belum masih warna dasar untuk kondisi bandnya cukup tebal ya jadi masih sudah siap pakai tidak perlu khawatir kemudian disini ada sand defender spion belum ada sand memang untuk handle nya sudah chrome ya ini chrome pasangan kemungkinan yep avisoris menambah kesan elegan kita coba cek interior yuk nah interiornya seperti ini untuk yang 2016 brio sudah ada airbag dua ya airbag nya oke tapi head unit nya memang belum apa namanya belum top screen ya jadi masih head unit biasa seperti ini kemudian untuk speedometer nya warna dasarnya adalah orange ya oke cukup oke dan ini yang menarik memang brio ac nya sudah digital ada dua arah semburan sip aromanya masih seger ya aromanya masih aroma-aroma mobil baru memang kemudian untuk langit-langit plafon bersih sih cukup bersih ya ini warnanya warna beige jadi warna tutun ya ini beige ini hitam dan ini kondisi cok nya sudah di bagit ya jadi sudah dilapisi kulit cok ori nya tentunya masih ada di dalam oke seperti itu untuk bagian baris kedua seperti ini ya jadi dorfing nya cukup bukan cukup bersih dorfing nya dan sudah ada power window iya seperti ini guys power window nya seperti model karimunas dilo ya model seperti ini ini langit-langit nya oke kemudian untuk layout dashboard nya seperti ini oke guys untuk sarung nya di belakang juga sudah ada seatback pocket oke kita coba lihat belakang yuk kondisi belakang seperti apa sudah ada upper spoiler dan juga hammer stock lamp kemudian sudah ada wiper belakang juga ini dia biasa tipe E tipe E ini kalau di Honda adalah tipe tertinggi ya dibawahnya RS dibawahnya RS padanya kalau Toyota mungkin tipe G nah ini dia 2016 tidak ada sensor parkir memang warna putih ya oke guys untuk harganya ini 122 juta bisa nego yuk sekarang kita coba lihat bagasi belum ya coba kita buka bagasi bagasinya disini nah ini dia kita lihat bagasinya ini dia bagasinya cukup luas ya tapi ini dalam ya jadi kalau mengangkat cover cukup membutuhkan tenaga ekstra ini untuk headrest nya model seperti ini kocong tidak terlalu tinggi bersih ya semuanya pancerem juga ada di dalam seperti ini pele kaleng oke loh ini oke guys seperti itu untuk Rio 2016 flat L seharga 122 juta bisa nego sekarang kita coba ke mobil oke mobil berikutnya adalah Honda BRV 2019 ya platnya plat S sudah ada projector kemudian sudah ada fog lamp untuk sektor body dari exterior warna putih ya cukup keren dan mulus ya karena masih usianya sekitar 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 1 tahun 1 tahunan kita coba lihat mesinnya nah ini dia oke kita coba lihat mesinnya seperti ini ya sudah bersih sudah di salon juga untuk mesin belum ada berendam memang ya oke ini yang terkencang untuk kelasnya ya mpc 1500 terkencang untuk kelasnya untuk kondisi bandnya dia masih tebal ya misalnya masih setahun ini orinya siap over fender hitam ini juga ori ya over fender jadi kesan crossover seperti ini kemudian untuk bagian interior masih bersih ya warna hitam seperti ini interiornya nah ini ya sudah ada electric mirror sama electric free track oke kemudian interior sudah ada airbag interiornya warna hitam ya jadi warna hitam untuk dashboardnya sudah ada head unit head unit touchscreen kemudian AC sudah digital kita kemudian untuk apa namanya instrumen clusternya sudah ada ring-ring chrome ya seperti ini yap seperti itu guys untuk copnya ini warna hitam juga ya copnya warna hitam fabric seperti ini cukup oke plafonnya juga warna beach dan bersih ya bersih yap sekarang kita cek bagian kedua nah seperti ini untuk bagian kedua bersih ya yap copnya ini warna hitam jadi anak tidak terdapat terlihat kotor sudah ada roof rail ini tipe E ya jadi VRC tipe E antena masih short pull memang tapi sudah ada barber belakang ini dia untuk tampilan apa namanya bagian belakang bagasinya cukup luas bagasinya cukup luas band sharep ada di bawah toolkit juga masih ada lengkap disini ini untuk interiornya ya yang atas itu warna-warna beach dan bersih kemudian ini untuk baris ketiga juga ada headrestnya oke ini untuk body bagian sebelah kiri masih mulus untuk yang BRC 2019 ini harganya adalah 190 juta bisa nego 190 juta bisa nego yap seperti ini warna putih sekarang kita ke mobil berikutnya oke mobil berikutnya adalah Dehatsu Xenia 2007 ya ini platnya plat L untuk harganya ini 93 juta lampunya masih menggunakan bohla biasa tapi sudah ada fog lamp ya jadi sudah ada fog lamp kemudian sini ada garnish garnish chrome untuk yang 2007 ini ini yang tipe XE yap XE atau SLI ya nanti kita lihat di belakang belakang body untuk mesinnya ruang mesin sudah dipersihkan ya sudah di salon bersih oke untuk Xenia ini memang belum ada ABS jadi gak ada ABS untuk taunya memang belum musim belum musim itu belum musim belum musim ABS kemudian bagian samping untuk bodi-bodi tampak bodinya bersih ya bersih gak ada lecet-lecet oke gak ada yang baret-baret memang sudah di salon seperti ini untuk tampak samping tampak atas oke sudah ada roof rail juga ya disini roof rail handle nya sudah warna krum handle warna krum untuk ban dari Xenia ini cukup tebal cukup tebal jadi masih aman lalu dipakai di di kota-kota oke Xenia sudah dispian ya ini yang tipe ini kita coba cek interior ya cek interiornya warna base ternyata interiornya seperti ini sudah ada power window di keempat sisi auto sisi driver ada power door window lock ini window lock untuk power door lock disini kemudian Xenia 2007 palangnya palang 3 belum ada airbag memang tapi sudah electric mirror nah ini dia electric mirror dan ini ini apa ya ada di fogger ini ada di fogger gak ada ini saya lupa guys ini fog lamp insyaallah tombol fog lamp yep tombol fog lamp yang terpisah ini untuk alarm ini electric mirror oke untuk dashboardnya seperti ini warna coklat-coklat seperti ini single din belum ada head unit touch screen dan ini bisa dibuat head unit ini kan ruang kosong jadi bisa dibuat head unit mungkin 7 inci bisa ini kemudian disini ada jam digital lampu hazard card holder dan disini untuk speed fan dan percepatan suhu suhunya ini ada asbak jadi review ya iya karena saya nostalgia guys dengan mobil xenia avance yang tipe-tipe awal pitch awal ya pelunjuran awal ini yang varian manual dan yang koplinya masih sangat keras auto capek memang pakai mobil tapi gimana seneng aja lihatnya ini untuk transmisinya parking brake kemudian disini untuk speedometernya terbalik ya biasanya kalau mobil sekarang takometer di sebelah kiri kalau yang tipe mobil lama itu takometer sebelah kanan oke ada outside temper bukan ini suhu dan ini indikator bensin spion tengah belum day night view memang seperti ini untuk layoutnya untuk bahan jobnya standar dan warnanya warna bit ini sudah di salon jadi tampak bersih sekarang kalau warna seperti ini rawan kotor rawan kotor ini sudah bersih kita coba ke baris kedua ini jadi sudah bersih semuanya sudah rapi kemudian disini juga apa namanya interior dari job baris kedua sudah bersih dan rapi seperti ini headrest nya ada dua headrest nya ada dua ini layout dashboard dari Xenia 2007 oke plafon langit-langit bersih ya ada yang bilang ponteng kalau kalau yang kotor kotor tipis tipis tidak masalah wajar namanya juga mobil bekas guys ini untuk baris ketiga tidak tidak headrest ya tidak ada headrest sekarang kita buka bagasi ya buka bagasi masih dari sini ya ini dia belum ada tombol terintegrasi untuk bagian belakang dia sudah ada hand stop lamp dan rear upper spoiler belum ada di pocket tapi sudah ada rear wiper ini ya XE betul 2PXE flat L 2007 untuk sensor parkir sudah ada jadi dua titik enak mantul ini muffler disini dan ini bukan serep oke oh belum buka ya guys bentar guys saya buka dulu guys oh agak keras ternyata maaf guys sudah lama tidak pakai yang beginian ini dia bagian bagasi tidak terlalu lebar lebar yang baru baru Xenia yang baru ini untuk interior sektor interiornya warnanya warna beach oke ini bagian bodi samping bodi samping seperti ini secara kasat mata mulus menurut pandangan saya bodi tidak ada yang terlalu minor dan sudah pasti di salon jadi sudah tinggal pakai siap pakai pasti oke guys untuk senior 2007 harganya 90 juta plat L OTR Surabaya oke kita lanjut ke mobil berikutnya oke guys mobil berikutnya adalah Toyota Agya 2016 ya ya plat nya plat L sudah ada fog lamp mungkin headlamp masih kolam biasa belum projector memang untuk harganya 100 juta rupiah bisa nego kita coba lihat mesinnya ya siap mesinnya sudah bersih sudah di salon 2016 memang belum ada ABS belum ada modul ABS kap mesin sudah ada peredam oke dan sudah dicat sewarna body untuk eksterior disini ada garnish garnish krum kemudian warnanya warna putih secara konser mata bersih ya bersih gak ada apa namanya baret baret dan sudah dibersihkan di salon siap pakai seperti itu skuernya sudah krum untuk bannya sudah tebal ya masih tebal memang sudah siap pakai kemudian untuk talang air sudah ada antena model tarik handle nya sudah krum untuk yang aja untuk sektor interior warna hitam power window sudah ke 4 sisi ada window lock sudah electric mirror ya electric mirror kemudian ini yang matic oh ini jadi 100 juta untuk varian agiam matic iap seperti ini ini masih belum ada head unit memang masih single din biasa untuk takometernya ada jiba kiri ya oke sebelah kanan ada mid kecil sudah ada airbag 2 airbag nya 2 warnanya interior hitam dashboard hitam kemudian untuk jok nya juga warna hitam ini bahan bahan fabric ori nya seperti ini tengah nya ada warna warna silver model pocong memang untuk pelafon nya warna beach bersih ya pelafon nya yep oke sekarang kita buka bagian bagian bagasi sebelum ke bagasi kita lihat bagian belakang sudah ada hammond stockland green upper spoiler wiper belakang kemudian agia tipe G seperti ini ada muffler cutter untuk yang varian agia ini ini oke untuk yang bodi bagian kiri seperti ini mulus gak ada baret baret sudah bersih jadi tinggal pakai benar-benar tinggal pakai secara kasat matas gak nampak ada baret baret untuk interior baris kedua seperti ini jadi ada address 2 titik oke untuk bagasi cukup luas bagasinya sama dengan aila jadi luas ya sini ada untuk apa namanya ban serep ban serepnya full size jadi bukan kaleng ini ada kotak T3K alias toolkit kotak toolkit oke guys jadi seperti itu untuk harganya ini 100 juta bisa nego adia 2016 matic oke guys mobil berikutnya adalah Toyota Yaris 2017 ya untuk harganya ini 188 juta bisa nego warnanya warna putih ya guys platnya plat B sudah ada fog lamp headlamp juga projector untuk eksterior tidak ada basal yang menonjol masih mulus semuanya seperti ini masih mulus sudah ada roof rail antena short pull kita coba ke bagian mesin bagian bagian mesin nah ini dia cukup apa namanya berat sudah ada cover engine sudah dicat sudah dicat juga mesin juga sudah dicat suara body oke untuk bannya ini yang TRD jadi yang TRD tiba tertinggi bannya masih sangat tebal masih bagus balak orinya disini juga ada set body molding ini juga ada apa namanya body kit tambahan warna hitam oke ini yang varian TRD jadi ada list merah seperti ini sticker merah sudah smarty kita cek interior interior dia warna hitam ini ada woodman bukan woodman ini glossy seperti ini untuk window lock power window 4 sisi auto sisi driver power door lock ini window lock oke untuk interior interior dia sudah ada airbag airbag kalau dari situ ingat saya ada ada 6 oh enggak hanya 2 hanya 2 yang 2019 yang agak banyak airbag ini instrumen cluster seperti ini ada audio steering switch ini sudah di cover ya ada di cover steer kemudian untuk pengaturan setirnya dia bisa tilt teleskopi oh hanya tilt hanya tilt aja guys oke ini instrument cluster seperti ini head unit sudah touch screen toyota kemudian untuk AC nya sudah digital ini yang manual 3 pedalan ini sudah di upgrade atau ada modifikasi untuk tuas-tuasnya ini untuk linknya yep seperti itu guys apalagi jobnya ya masih ori ini fabric halus warna merah interior dia warna hitam bersih rapi ya tampak bersih rapi oke kemudian kita ke coba ke belakang yuk sebelum ke belakang sini ada remote dapat head unit pantap ini TRD 2017 dengan harga 188 juta nah ini masih mulus semuanya masih mulus oke untuk jobnya seperti ini ya headrest ada 3 ini ada 3 titik ini untuk layout dari Jazz 2017 TRD untuk bagian belakang sudah divoker rear upper spoiler bagian TRD sporty glow ada rear wiper yaris tiba ini TRD ini kasangan upper market ya flatway sudah ada 2 sensor parkir dan sini ada undercut warna silver ada kamera mundur juga ya jadi sudah giles dan kamera mundur masih lengkap disini untuk jognya bagasinya bagasinya dan juga valve nya full size valve van syrup ada separator juga seperti ini ya untuk interior interior yaris TRD 2017 ini bagian sebelah kiri mulus ya bodinya mulus tidak ada yang secara kasat mata tidak ada yang apa namanya lancat lancat oke guys seperti itu untuk yaris TRD 2017 oke guys sekian ini sekian dari saya mengenai pasan mobil pekerja seluruh pertama di jalan barat jaya di crash mobil nah ini untuk info lebih lanjut saya tanya harga atau mau nego silahkan hubungi sales marketingnya ya nomornya saya taruh di kolom deskripsi atau bisa langsung datang ke sini nego di tempat itu pasti lebih oke dan lebih dapat diskon yang banyak oke jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini jika ada kritik saran maupun komen silahkan ketik di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video berikutnya bye